Bismillahirrahmanirrahim Sumber daya alam dan kerjasama dalam menjaga lingkungan Are you ready? Oke Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa ya di tema 9 Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat ya dengan pengertian dari sumber daya alam Sumber daya alam apa ayo? Segala sesuatu yang ada di alam atau di muka bumi ini Yang terkandung di dalam bumi maupun yang di bumi itu sendiri Nah, masih ingatkah kamu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Sumber daya alam tersebut dapat menghasilkan kekayaan alam Berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil tambang Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi Merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung Nah, kalau ada langsung, maka juga ada Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Nah, contohnya apa ya sumber daya alam yang harus diolah dulu? Betul sekali Contohnya adalah seperti hasil tambang Nah, dari hasil tambang itu nanti diolah bisa menjadi bahan bakar dan lain sebagainya Nah, berikut ustazah akan menunjukkan contoh tabel hasil sumber daya alam dan manfaatnya Yang pertama adalah hasil pertanian Contoh dari hasil pertanian yaitu ada padi Manfaatnya sebagai makanan pokok, jagung, makanan pokok dan makanan ternak, kacang, kedelai Manfaatnya bahan baku, tahu dan timpe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu Tidak hanya di hasil pertanian saja, ternyata juga ada hasil perkebunan Perkebunan contohnya ada kelapa sawit Manfaatnya bahan baku minyak goreng dan margarin Kemudian karet Manfaatnya bahan membuat ban Kemudian hasil perkebunan tebu Manfaatnya bahan baku gula pasir Dan hasil perkebunan yaitu kina Manfaatnya sebagai obat malaria Nah hasil pertanian, hasil perkebunan Ternyata juga ada yang namanya hasil peternakan Hasil peternakan ini contohnya adalah daging sapi kambing Manfaatnya sebagai sumber protein hewani Kemudian daging ayam, telur ayam Manfaatnya sebagai sumber protein hewani Dan contoh yang ketiga yaitu ulat sutra Ulat sutra manfaatnya bahan baku kain sutra Dan lebah manfaatnya untuk madu Nah itu adalah contoh dari hasil peternakan Kemudian berikutnya adalah hasil tambang Ini adalah hasil sumber daya alam terbesar di Indonesia Contohnya ada minyak bumi Manfaatnya bahan bakar kendaraan dan kompor Gas alam, bahan bakar kompor gas Belerang Manfaatnya untuk campuran obat Grafit, bahan baku pensil Marmer, bahan bangunan Nah ternyata tidak hanya itu saja Berikutnya yaitu dari hasil laut Yaitu ada ikan Manfaatnya sumber protein hewani Rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik Terumbu karang, manfaatnya wahana tempat rekreasi bawah laut Dan mutiara, manfaatnya sebagai perhiasan Nah anak-anak ternyata Indonesia itu cukup kaya ya Banyak sekali hasil sumber daya alam yang dihasilkan Mulai dari hasil peternakan, perkebunan Kemudian laut, hasil tambang dan lain sebagainya Nah tentunya juga dibutuhkan yang namanya kerjasama Kerjasama itu adalah saling tolong menolong Saling membantu Nah kali ini ustadz akan membahas mengenai kerjasama dalam melaksanakan kewajiban Menjaga kelestarian lingkungan Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita Baik sebagai individu maupun masyarakat Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat Maupun dengan pemerintah diwujudkan Nah disini berikut contoh Kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam Yang pertama contohnya adalah melaksanakan kerja bakti Membersihkan lingkungan rumah Melakukan kegiatan repoisasi hutan Melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar Dan pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah Nah anak-anak ternyata untuk menjaga kelestarian lingkungan Merupakan kewajiban kita semua Tidak hanya kewajiban dari pemerintah Nah masyarakat dan pemerintah sendaknya Saling kerjasama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih Oke demikian penjelasan dari ustadzah Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Kurang lebihnya ustadzah mohon maaf Dan ustadzah sampaikan terima kasih See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye